Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai duduk semua ketemu lagi di channel saya dengan Madika Arjuwanda channelnya para peponsai pemula untuk sharing dan belajar bersama Pak baik Pak pada kesempatan kali ini saya akan sharing kegiatan saya sebagai peponsai pemula untuk meneruskan membuat bonsai dari bahan sancang seperti terang Pak ya ini bahannya terlihat subur sekali ya Pak ya sebenarnya untuk bahan ini sudah over Pak ya kurang terkontrol jadi ini untuk proporsinya sudah over ini Pak ya nanti kita akan lakukan cutting dan pembentukan ini untuk akarnya bahannya sudah menembus ke bawah ini sangat sukur sekali nanti juga akan saya ganti potnya ini pot kecil ini nanti kedepannya untuk bonsai mamei saja atau sito kecil-kecilan ini sudah saya siapkan Hai baik Pak kita lanjut kita lihat bahwa bahan bonsainya nah ini Pak untuk bahan bonsainya kita lihat lebih dekat lebih dekat Pak ya dekat lagi saya kita buka dulu ini Hai nah ini kondisinya Hai ini bisa lihat teman-teman untuk apa Hai ukurannya ini sudah terlalu over Pak ya soalnya untuk bonsai sito atau mamei nanti untuk segini sudah nanti sudah apa apa over kita nanti juga apa eh sesuai Hai untuk Hai ukurannya bahaya dan sini sudah terlalu over kita setelah butuh penna nanti nanti kita akan mulai dikat lagi kita apa selagi bahaya atau kita nolkan lagi nanti ada yang saya rubah bayang aku maksudnya ada dari model sebelumnya ini Hai ini kita lihat ini sederhana sudah saya buat kontennya dulu pertama kali ini turun cangkok terus saya beli gerak dasar ternyata Hai seiring selanjutnya waktu dengan kesempatan poni ini ini kayaknya tidak sesuai dari eh pertama kita konsep ya Pak atau temankan gerak dasarnya Hai ini untuk akarnya sudah terlalu limbo yang sampai ke bawah nanti kita juga akan eh ganti pot ini kecil ini ini baik Pak kita lanjut untuk proses seleksinya untuk kita nolkan lagi ya Pak ya dalam arti nolkan untuk membuat nanti ya pengepenganan untuk proporsinya Pak biar lihat ngepen ya jadi kita akan seleksi untuk yang over-over ini baik Pak kita lanjut tuh prosesnya nah ini Pak dulunya kan eh ini agak ke atas sini Pak nah ini untuk topnya dulunya saya pakai ini terusannya tapi ini setelah saya buka kawatnya ternyata kok lebih condong kesana tuh untuk gerak dasarnya untuk yang dominan ini jadi ini mungkin saya akan press saja atau kita buang saja untuk tulisannya disini dan untuk yang ini akan saya buang saja dulunya ini untuk cabang apa tangan pertama tapi tidak sesuai harapan kita rupah saja Pak ya jadi nanti arahnya kesana semua untuk bonsai ini hai Pak kita lakukan pengepresan ya kita buang Pak ya kita fokuskan untuk gerak dasarnya ini terus yang ini saya akan buang juga untuk terusan nanti pakai yang ini Pak ya kita press juga ini untuk agar nanti ini kan terlalu jauh Pak ya sebenarnya saya pakai ini cuma sangat untuk jaraknya ini terlalu jauh jadi saya akan press mudah-mudahan ada tumbuh di ketiak daun ini depannya ini untuk pancingan dulu aja Pak ya takutnya saya kita apa press ini ini nggak tumbuh jadi nanti mati ini mati atau kering jadi saya sisakan ini dulu dulu untuk pancingannya saja ini terus yang ini saya cut press nanti kedepannya ini bedahnya disini ya Pak nggak arah sini untuk bonsai ini sementara ini Pak ya untuk yang ini sebenarnya jaraknya juga terlalu jauh untuk pengepenannya kurang Pak ya sebenarnya saya yang inginkan tumbuh disini jadi setelah segini ada apa terusannya kita cut disini tapi ternyata untuk acara ntonahnya ada di sebelah sini jadi nggak apa-apa nanti depannya kita akan buat disini untuk isiannya ini saya pakai yang pertama nanti ini kita tunggu ini untuk lidahnya kita ini kesini Pak ya untuk cabang kedua nanti kita nantikan yang disini Pak ya kita tarik disini atau kita buat untuk alur apa ya kotanya juga bisa nanti diataskan sini terus kesini sementara untuk perubahannya ini dulu Pak ya dan kita akan ganti medianya Pak ya serta kita langsung ganti pot yang kecil ini nah ini kita bongkar dulu Pak kita bongkar dulu Pak untuk perakarannya mantap juga Pak ya untuk perakarannya mantap juga Pak ya lumayan juga untuk perakarannya kita potong segini terus kita taruh di pot yang tadi soalnya potnya kecil Pak ya ini untuk perbandingannya Pak ya untuk perbandingannya jadi kita kurangi akarnya full Pak ya agar bisa masuk di pot sekecil ini kita kurangi akarnya kita coba dulu Pak masukkan ini kalau yang ini sudah pas ya pak ya jadi segini saja kita potong akarnya kita masukkan nanti kita kasih media dulu ini baik pak kita lanjut untuk proses penanamannya untuk panggilan depannya ini pak seperti ini pak ya ini sudah kita kurangi akarnya full kita menyesuaikan untuk ukuran potnya ini juga pak ya itu media pasir malang ini pak ya saya kasih kokopi sedikit saya enggak kawat pak ya dan saya enggak roboh coba saya jelupkan air dulu pak ya untuk medianya bisa mengedap atau bisa lebih padat nah ini pak ya sudah selesai ini saya padatkan medianya dengan saya masukkan ke air pak ya untuk mandainya bisa beradap ini oke pak sudah selesai pak ya sudah selesai untuk proses kita nolkan lagi pak ya kita buat nanti kedepannya ada pengapinan ini untuk ini mungkin saya tarik ke bawah terus agak kesini nah nanti makpatannya disini terus ini ada lagi untuk isian yang belakang ini pak ya terus mungkin ada nanti ada sedikit ke atas juga kita cari tumpu titik tumpu tunas untuk tadi yang sini saya potong saja sebenarnya dulu ini topnya disini pak ya kita cut ini ini tangan pertama terus kedua disini seiring berjalan yang waktu kone ini berkembang pesat sudah over tadi pak ya nanti habis ini saya akan taruh ini di pot lagi pak ya kita pot double ini nanti kita pot double ini untuk menjaga kesuburan dari pohon ini untuk kedepannya kita proses lagi ya pak ya ini buat mame atau sito pak ya kecil jadi untuk prosesnya gak terlalu lama membuat bonsai mame atau sito lebih instant ya pak ya ini nanti kita tanam lagi pak ya baik pak cukup sekian untuk video singkat saya ini pak ya video sharing saya untuk meneruskan membuat bonsai sancang split trunk ini mame dengan merubah konsep lagi ya pak ya kita nolakan lagi untuk membuat pengepenan jadi kita buat bonsai itu biar lebih gak kaku sehingga ada pengepenan ini pak ya tidak terlihat kaku untuk selesai kita baik pak cukup sekian video singkat saya ini bermanfaat saya saya Aina sharing sebagai pengguna semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati